Terima kasih. Ini kesempatan yang baik sekali, mungkin dari pengalaman-pengalaman, karena usia sudah lebih dari Anda-Anda sekalian. Jadi ini mengenai pencintai bangsa kita, semangat, terutama bangga juga sebagai bangsa Indonesia. Mungkin zaman kita dulu, zaman kita pertama kali kita ke luar negeri itu tahun 1975, ke Australia, dapat beasiswa dari Kolomboplan. Waktu itu yang dikirim itu adalah teman-teman dosen dari UI, dari Kejahmada, dari IKIP Manado, dari ITB, dan lain-lain. Bagi dosen-dosen dari universitas atau perguruan tinggi di Indonesia. Ya maaf saja, waktu itu masih ada juga teman-teman dosen yang, ya katakanlah, selalu menjelek-jelekanlah bangsanya sendiri. Karena memang mereka mungkin lebih maju pada saat itu. Dengan, wah kalau di Indonesia begini, 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 oh di sini begini, 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 ya. Jadi selalu membanding-bandingkan. Ya itu suatu, suatu, apa, ada suatu yang dalam dirinya itu kurang nasionalis lah katakan. Ya, itu salah satu yang kita lihat. Tapi sekarang mungkin sudah tidak begini, 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 ya. Karena perkembangan Indonesia juga sudah dikenal banyak sekarang di luar negeri, ya. Orang-orang Indonesia di mana-mana ada, ya. Di Australia, ya, di Amerika, ya, di Eropa, ya, di mana-mana ada. Di Singapur, di Malaysia, ya, sudah banyak juga. Yang pintar-pintar bahkan, ya. Kita punya teman, anak-anaknya juga dokter-dokter yang di Inggris, ya, di Amerika, ya. Antara lain contoh, itu tetap kita punya teman, dokter Paulus, ya. Mungkin ada beberapa yang masih ingat, ya. Anaknya lulus dokter, lulusan Filipina. Lalu ambil spesialis paru-paru di Amerika, ya. Di New York dia kerja, ya. Itu dipakai. Tapi orang-orang yang pintar juga, ya. Kalau dulu, orang tidak mengenal Indonesia itu di mana. Tapi Bali, mereka kenal. Bali, mereka tahu, ya. Kalau Indonesia tidak tahu di mana, ya, gitu. Itu pengalaman saya dulu tahun 75, ya. Jadi, lalu satu kali saya di Amerika Serikat tahun 81, ya. Waktu itu pas hari kemerdekaan Amerika, tanggal 4 Juli, saya melihat bagaimana rakyat Amerika itu sangat bangga, ya, dengan bangsanya sendiri. Itu juga yang harus ditumbuhkan pada bangsa kita ini, ya, bangsa Indonesia. Itu yang disebut oleh Pak Jokowi itu sebagai revolusi mental, ya. Memang harus ada itu kebangsaan, kebanggaan akan bangsanya sendiri, ya, sebagai warga negara Indonesia, ya. Di Amerika waktu itu, mahasiswa sedang menonton televisi, ya. Nonton televisi, lalu ada acara di mana ada suatu penerbangan, apa itu, peluru kendali, ya. Yang kebulan, lah. Kalau nggak salah kebulan. Wah, langsung sambil nonton TV itu berdiri mereka itu. Berdiri dan tepok tangan, banggalah dengan bangsanya itu, ya. Nah, inilah, tumbuh di dalam diri mereka masing-masing itu suatu kebanggaan akan sebagai warga negara itu, ya. Bangsa Amerika, waktu itu yang saya lihat sendiri. Nah, itu mengenai sedikit pengalaman. Jadi, saya setuju juga dengan revolusi mental yang didengungkan oleh Pak Jokowi. Itu memang masih perlu, ya. Antara lain juga, kita lihat bagaimana kebudayaannya, ya. Di luar negeri itu kebudayaan yang bagus banyak, ya. Budaya antri, ya, misalnya. Saling menghormati orang lain, ya. Tidak mau menyinggung perasaan orang lain, ya. Itu bagus, itu, ya. Kita, ya, ini antara lain pakai masker saja, nggak mau, ya. Lalu di jalan, naik motor, tidak pakai helm, ya. Ini, ya, kadang-kadang, ya, kita tidak, aduh, ya, bukan menjelekan, tapi memang perlu lah, masih perlu, ya. Adanya, ya, mungkin mengenai edukasi, ya, mengenai agama juga, ya. Itu perlu ditingkatkan lah, gitu. Sementara, ini dulu, aduh, siapa? Ya. Host, ya. Ya, Pak Ambali. Ini, ya. Nah, terima kasih, Pak Ambali. Yang lain, boleh. Ya. Nanti kita ini diskusi bebas, ya. Terima kasih. Ini, ya, ya, jadi memang hari-hari ini kita melihat bahwa semangat itu udah mulai untur, khususnya di generasi Buddha, ya. Apalagi, kalau kita suruh nyanyikan lagu Indonesia Raya pun atau lagu-lagu nasional, itu mereka banyak yang udah nggak bisa, ya. Dan untuk inilah kita sebagai generasi yang lebih tua, itu untuk menanamkan ke mereka, itu rasa nasionalisme. Karena nasionalisme ini yang sekarang ini di Indonesia, saya melihat bahwa itu udah mulai luntur. Nah, untuk itu, kita ini, saya bilang, sebagai teman-teman kita di BDB 73, jangan ada merasa sudah tua, ya, kemudian merasa, wah, itu udah bukan urusan kita. Nah, inilah urusan kita sebagai warga negara Indonesia untuk memberi atau menanamkan nilai-nilai, gitu, ya. Nilai-nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme kepada anak dan cucu kita, ya. Dan untuk itu, kita mau dengarkan juga, ya, opini atau sharing, silahkan, ya, apapun juga, ya. Mungkin kita kasih kesempatan kepada Moe, ini. Moe, ayo, Moe. Eh, silahkan, Moe. Moe, apa, Le? Ahok, Jo, ahok, orang Amerika, kita belum pernah dengar. Apa kabar, Ho? Saya tinggal di Amerika telah lama? Ya, oke, sambil nanti Moe, apa, Moe nanti bicara, ya. Jadi, nggak usah sharing, ya. Jadi, bagaimana sebetulnya, misalkan rasa, apa namanya, keterbukaan, ya, dengan, ya. Semuanya kan juga tinggal di kampung Arab, ya, itu juga bagaimana bersosialisasi, ya. Saya pikir itu satu yang luar biasa, Moe, bisa boleh ada di dalam lingkungan, istilahnya, minoritas, ya. Tapi, Moe bisa menyesuaikan diri. Nah, gimana tips-tipsnya, Moe? Ya, tips-tipsnya bagaimana, ya. Gampang, DP, tips. Kalau ada kedukaan, mesti pergi, hadir. Itu yang utama. Dengan, ya, jangan asal-asal, no, bercerita. Jangan baku sedul, petorang, no, gila-gila. Cuman itu. Oke, boy. Ya, kita mau dengar juga, nih, dari teman kita yang sudah lama di Amerika, pasti juga, walaupun mungkin sudah jadi warga negara Amerika, ya, tapi juga pasti masih ada kecintaan terhadap Indonesia, ya. Silakan, mungkin bisa Ahok bisa sharingkan, apa kira-kira mungkin mempromosikan tentang Indonesia, budaya orang Manado, dan sebagainya. Silakan. Dapat dengar, dapat dengar. Dapat dengar, dapat dengar. Dapat dengar, dapat dengar. Oke, jelas. Oke, waktu dulu, kita sudah di Amerika kira-kira sudah berapa tahun, ya? Udah berdekat, 81, udah 38 tahun. Oke? Sebagai orang dari Indonesia, orang Asia, orang turunan Chinese, itu very complicated. Dari siapa? Ini negara ini, ini negara ini, boleh makmur, dari satu-satu alasan bisa makmur, soalnya di negara ini, ini campur aduk. Benar nggak? Orang dari manapun juga bisa imigrant. Jadi, dia punya kecampuran itu, kayak orang bilang, itu warna cet, buang di dalam, itu berwarna warni. Jadi, itu komplikasi. Komplikasi sekali. Melting pot. Ya, itu melting pot. Jadi, sangat komplikasi. Baktu orang muda, orang dapat tahu. Apalagi kita punya status. Sang komplikasi, soalnya siapa? Orang Chinese liat kita rupa Chinese, tapi kita nggak Chinese sekali. Orang Indonesia liat kita, orang tahu kita bilang dari Indonesia, orang bilang, oh, Indonesia, tapi dia tahu kita turunan Chinese. Jadi, itu kita punya lingkungan pergabungan itu sangat bergabung. Orang Amerika liat, kita sekolah sini, belajar sini, apa semua, tetap orang asing. Oke? Jadi, itu kita mesti tahu bawa diri. Maksudnya, mesti toleransi. Kalau tahu di ayah mana itu, mesti tahu berkata-kata itu, mesti tahu tepatnya. Oke? Muslim wife itu very different. Karena itu, kita orang tinggal di daerah semua putih. Mengerti, ya. Kita orang mesti tinggal di daerah kota besar. Soalnya itu melting potnya lebih nggak begitu menyelodok. Kalau kita tinggal di Midwest, kayak di tengah-tengah Amerika, semua orang putih, kita selalu, dulu waktu kerja, setiap kali mesti travel, ke daerah situ, karena berjalan di jalan, karena cuma orang rambut hitam satu. Itu menyelodok sekali. Kemana orang lihat, mereka sangat sopan. Nenak bilang mau kritik, tapi mereka lihat, mata yang lebih laga, itu lain sekali. Oke? Soalnya, kamu sangat berbeda. Karena itu orang asing, rambut, datang di situ. Jadi, kamu dapat rasa sekali, karena itu, kamu berbeda. Itu manusia yang biar kita, biar kita mau toleransi, mau adil sekali, itu, itu, itu bohong. We all very biased. Ngerti ya? Cuma itu bias, itu di pedigree, itu smaller or more. Less or more. Jadi, dapat tolong-tolong anak-anak ini, diorang pikir, diorang itu juga orang Amerika, tapi, saya selalu bilang diorang, you not. Mungkin, nganape surat itu orang-orang Amerika, tapi nganape kulit. It's different. Nganape potongan lain. Jadi, diskriminasi, ini, ini, semua itu, tetap ada. That's why, diorang sebagai, percaya Tuhan apa semua, diorang lagi try to do the best. Diorang semua disipitakan sama. Jadi, diorang harus itu, rukun, toleran, pemoja bilang, nganape orang-orang bertampang, nganape tahu diri. You gotta be, sorry ya, kita lagi kerja. That's why, selalu pongo. Banyak, pokoknya, susah memanauver di jalan itu dia. But, karena kita kepercayaan Tuhan, kita lebih-lebih gampang. kita tahu itu ada kasih di dalam. Bahwa kita diciptakan yang sama. Jadi, kalau ada masalah-masalah itu, you gonna be bilang, I will be fair? No, I don't think so. Tapi, I try to. It's just as kali. Soalnya, biar bagaimana, ngana liar, God has mercy on us. really, I mean it. But anyway, sebelum kita jumping around, congratulations, what, congratulations, real ke anak, apa semua, I don't, I don't say anything. But I know that, it's a blessing. Kita liat 40 pema, ke siang juga, kita belum liar abis. I feel like, korang boleh hidup sampai 60 tahun ini, berkat Tuhan luar biasa. Jadi, there's a purpose. There's a purpose on our life. So, we leave it on his, in his clan, and to glorify here. That's all. We leave it on our life. Once a while, kita suka keluar di Zoom, satu hari lupa. Today, kita fikir, eh, so missing berapa meeting, ini kan, hari Senin. Waktu kita nih, hari Senin, hari kerja, nyala ada apa, liburan 17 Agustus. But I wanna say hi to everybody. Thank you. Thank you. Kesempatan, we don't have a lot. Rupa Denny bilang, ini ada 60 tahun, berapa puluh tahun, terhadap teman-teman. Right? Tapi ada berapa orang yang Anda kenal, begitu lama yang Anda bicara, zaman-zaman dulu. We don't have a lot. So, nyedak banyak. Right? Rupa Denny, Steffi kenal dari umur, lapang sembilan tahun. How many people? Even, Torang nyedak, baku dapah selalu, baku dapah selalu, baku dapah selalu, tapi kalau selalu, baku dapah, langsung dapah tahu. Itu, itu, very, very warm. So, keep it that way. Keep it that way. So, nyedak banyak, orang-orang, teman-teman. Cuma lebih hari, lebih kurang, yang Pak Hamali, begini, lebih sibuk, biar dia sibuk dengan Pak Hamali. Pak Hamali, selalu-selalu, usahakan muncul itu, 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 itu best glue. Bagaimana? Sebagai, bagaimana saya katakan itu? Itu, 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 terima kasih. Ya, exactly. So, itu, banyak untuk mengatakan, tapi, itu hidup, ya, selalu, count the blessing lah. Soalnya, mungkin besoknya, tidak ada blessing, atau, sesuatu yang lain, berubah. Jadi, itu, mereka berbagi, begitu. satu orang sis, rupa sekarang, di pemilihan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang lain-lain. Jadi, ya, toleransi lah. Begitulah. Dan, trompe value lain-lain. Jadi, dorang bilang itu, give people another chance, that's all it is. Bukan cuma for ngana, begitu. Jadi, count the blessing. That's all. Ya. Oke, thank you, Ahok. Thank you. Thank you so much, Ahok. Ya, ya. Love you guys. Yeah. Love you. Thank you, Ahok. Ya. Thank you, Thank you. Itu soulmate-ku sejak kecil loh. Dari usia 8 tahun, orang dua sama-sama di Xiao, terus sekolah, SD, sama-sama. Ahok itu pintar sekali dari zaman dulu lah dia. Enggak mau. Steph, karena tamang begini, tamang kekal, karena pernah mau dapat. Amin. Pakai dari yang mau, itu kecil, saudara tamang, saudara kecil. Iya. Ini tamang-tamang, ini, you cannot find anywhere, in your life. Iya. Jadi biar, ya, sebagi itu kan, itu berkat. Dan itu, anugerah Tuhan juga. Ya, thank you Ahok. Jadi, betul dikatakan Ahok ya. Sebetulnya, ini yang kita harus jaga, pertemanan kita ya. Pertemanan ini, kerukunan itu, harus kita, terus kita pelihara, jaga, apalagi dikatakan oleh Ahok. Tadi, beberapa teman kita sudah mendahului kita juga ya. Jadi, kita udah mulai, mulai kehilangan teman-teman ya. Nah, inilah kesempatan kita juga untuk bersama-sama ya. Ya, istilahnya, kayak di Zoom ini, orang boleh baca cerita, boleh, boleh, bercanda, ya, boleh, bawa kegara di sini. Ya, ini sebetulnya ya, untuk membangun, pertemanan kita ya. Pertemanan kita ya. Ini Pak Hambali udah pasang-pasang bendera, mau apa sih Pak? Apa? nggak mau kalah Pak Hambali. Luar biasa ya. Ini begini, kita mau tambah sedikit. Ya. Tambah sedikit. Mau tambah sedikit ya. Oke, oke. Ya. Jadi, jadi, tentang ini biar seusia begini, ya, jangan lupa, ya, selalu ingat yang di atas, dan selalu ada aktivitas. Selalu ada aktivitas. Kalau Einstein bilang, hidup ini rupa naik sepeda, ya, mengayuh, mengayuh terus. Kita stop itu, mekayuh, ya, langsung jatuh, ya, oleng, ya. Begitu juga terang, seberapa bisa selalu belajar. Belajar. Ini beberapa hari ini kita coba-coba mengingat-ingat bagaimana mengajarkan matematika, ya, pada oma-oma, opa-opa, ya, untuk mengajarkan matematika, aritmetika, kepada cucu-cucunya, ya, supaya dorang itu tidak menghafal, ya, cuma tidak memorizing, ya, cuma recall, tapi memahami, ya, lalu sampai ke tingkat aplikasi, ya, sampai ke tingkat analisis, ya, sintesis, dan evaluasi, ya, misalnya sebagai contoh, 2 tambah 3, ya, sama dengan 5, tapi nggak tahu, kenapa 2 tambah 3 jadi 5, ya, lalu, kok kalau 3 tambah 2 juga 5, ya, kenapa begitu, ya, itu kan ada hukumnya, misalnya, hukum komutatif, ya, tapi kalau 3 kurang 2, ya, kenapa 3 kurang 2 jadi 1, ya, ya, itu jangan cuma diingat, dihafal, ya, anak-anak kecil menghafal aja, pintar pakai kalkulator, pakai simpuah, ya, pakai teknik-teknik berhitung, menghitung, nah, tapi harus memahami, ya, dari kecil udah memahami, jadi kita mau mencoba juga, biar seusia begini, kita mau mencoba, membuat tulisan-tulisan, memberikan, ya, kepada, kepada opa-opa inilah, omak-omak, ya, bagaimana nanti, mengajarkan cucu-cucunya matematika, jangan dihafal, ya, jangan cuma memorizing, ya, tapi harus tahu, ya, harus memahami, ya, sampai juga aplikasi, sampai analisis, sintesis, ya, dan evaluasi, ya, itu kan tingkat-tingkat berpikir seseorang, ya, jadi, kalau Ahok tadi bilang, kita setuju sekali, ya, jadi, aktivitas, ya, dan selalu ada kesibukan, ya, itu tentu, jadi bikin awet muda itu, Ahok, kita juga mungkin, selalu aktivitas, ada aktivitas, ya, kalau tidak, baca buku, ya, baca Google, ya, ya, ambillah lap, si otoklah, bapellah, ya, dan lain sebagainya, ya, jadi ada aktivitas, ini juga, kegiatan ini sangat menyenangkan buat kita, kadang-kadang, melamun, ya, jadi sakit, sakit, ya, remati keluar, serta ikut zoom begini, ya, dengan yang lebih muda, ya, jadi semangat, ya, apalagi mendengarkan firman Tuhan, ya, itu memang betul-betul, itu bagus sekali itu, kita perlu banyak belajar itu, ya, jadi sementara ini dulu, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Ambali, ya, oke, Depi, ya, jadi, dengan, tadi juga udah dengar, renungan dari, pendeta Dani, terus sudah dapat masukan-masukan dari Pak Julius King Ambali, dari Ahok, dari, siapa lagi tadi ya? Moe. Dari Moe. 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 Gitu ya, semuanya, jadi, terutama rendungan tadi, untuk bagaimana kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, gitu kan, nah, dan, kesimpulannya kayak Pak Ambali juga ngomong gitu, supaya kita ada kesibukan dan sebagainya yang positif gitu, nah, dengan melihat usia negara kita, dan usia kita juga gitu, apa sih yang kita juga bisa, berkontribusi bagi negara kita, gitu ya, bagi negara kita, bagi bangsa kita yang kita cintai ini, jadi, apa sih tanda peduli kita untuk bangsa kita ini, ya kan, dan, seperti dari, khotbah atau firman Tuhan yang dibawa oleh Dhani tadi, kita sendiri ambil kesimpulan, berarti, tanda peduli kita, terutama kita bisa terus mendoakan bangsa kita, karena itu permintanya Tuhan juga, gitu kan, Tuhan bilang, berdoa lah supaya kamu mendapatkan kesejahteraan di kotamu, gitu, ya kan, ada firman Tuhan di Yeremia, itu 29 ayat 7, gitu kan, bagaimana Tuhan sendiri minta, karena, kesejahteraan di kota kita ini, juga akan menjadi kesejahteraan kita sendiri, gitu, dan kemudian, bagaimana kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa, kita harus bisa sebarkan cinta kasih Tuhan, atas Indonesia, atas bangsa kita, gitu, nah caranya gimana? Caranya adalah, bagaimana kita harus peduli dengan banyak hal yang ada di dalam bangsa negara kita ini, jadi jangan cuek, gitu kan, begitu banyak hal-hal positif yang kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan di dalamnya, sehingga, kita pun bisa ikut berperan untuk, terjadinya kesejahteraan kota kita ini, atau negara kita, atau bangsa kita, karena kita ini, Tuhan ingin supaya kita jadi garam, atau jadi terang, di dalam kehidupan. Nah, kalau jadi garam kan, nggak mungkin kita garam satu laut, kita taruh dalam masakan kita kan, paling garam itu selalu sedikit. Satu panci masakan, garamnya jangan banyak banget, bikin penyakit, bikin segala macam, tapi bagaimana garam itu fungsinya mengawetkan makanan, garam itu fungsinya bikin makanan jadi enak, seperti itu deh. Dan, kita ini, artinya kita, anak-anak Tuhan nggak banyak di tengah-tengah bangsa. Tapi bagaimana kita bisa membuat, sesuatu, yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. kita itu suka sedih melihat ada banyak perempuan-perempuan muda melakukan hubungan seks bebas, misalnya gitu ya, berpercinta, dan sebagainya, akhirnya hamil, waktu dia hamil, dia kasih gugur. Dia bunuh makhluk hidup yang ada dalam kandungan dia. Waktu kita selalu mengamati yang kayak begitu, kita nggak tahan dengan yang begitu. Dan kita nggak bisa cuma lihat, habis itu cuma sedih, terus nggak melakukan apa-apa. Nggak bisa. Akhirnya kita masuk di sekolah-sekolah, baik dari SD, SMP, SMA, sampai di universitas, sampai ke pegawai, sampai ke gereja, sampai ke santren, sampai ke mana aja. Bikin tim, terus kita edukasi orang-orang itu. Maksudnya, tujuannya adalah supaya mereka tahu menghargai hidup. Supaya mereka tahu gitu loh, jangan, jangan melakukan kesalahan yang nanti dia sendiri yang rugi. Pertama dia jadi, kalau yang perempuannya, itu kan banyak sekali ruginya. Dia melakukan seks bebas, dia bisa kena penyakit, dia bisa hamil, dia bisa tiba-tiba jadi pembunuh. Sedangkan di hadapan Tuhan, dia jadi berdosa sekali, dan sebagainya. Nah, gimana supaya yang begini bisa diputus-putus mata rantainya gitu loh. Maka kita lakukan itu. Sehingga kita buat satu perkumpulan. Perkumpulan itu adalah perkumpulan yang mencintai kehidupan. Pro-life Indonesia. Seperti itu. Dan dengan begitu, kita bisa bimbing orang-orang, apalagi mereka yang bermasalah. Mereka langsung minta konsultasi, minta ketemuan, minta segala macam. Dan akhirnya, cara hidup yang salah itu bisa kita bimbing ke arah yang benar. takut akan Tuhan, mencintai dirinya, itu jangan dibikin sembarangan. Dan akhirnya, mereka bisa nikah baik-baik. Pada waktunya, bisa punya anak, yang benar, dan sebagainya. Nah, itu salah satu. Dan kita bisa jadi berkat dalam banyak-banyak sekali hal. Banyak hal yang kita bisa kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. kita tahu kalau memang negara kita ini masih tetap berdiri, teguh, pokok, itu memang anugerah Tuhan juga. Karena kita lihat, ada juga negara yang berdiri di satu daratan, dan tiba-tiba pecah belah, jadi negara-negara kecil banyak. Kalau kita, negara, bangsa kita ini terdiri dari ribuan pulau, ada lebih dari 11 ribu pulau, dan tetap utuh satu Indonesia. Gitu kan? Itu kita bersyukur banget, dan kita harus memang-memang terus bawah dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan, yang masih sangat mengasihi Indonesia. Saya percaya karena di dalam Indonesia ini itu ada banyak sekali orang yang berdoa, dan ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, supaya Tuhan memelihara bangsa ini. Saya pikir untuk sementara, saya sampai di sini dulu. Oke, Steffi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Jadi memang sepertinya apa kontribusi kita juga buat bangsa dan cara kita Indonesia. dan beberapa yang terlalu saya juga mau koordinir teman-teman, yaitu mengenakan gerakan donor darah, donor darah new normal. Dan puji Tuhan ya, kita lakukan di mal-mal di Jakarta, bahkan sampai di kota-kota di Indonesia, kota besar, dan puji Tuhan banyak orang-orang yang masih punya hati untuk memberikan darahnya. kemudian juga kita melakukan apa yang penyemprotan. Penyemprotan di rumah-rumah ibadah. Jadi gereja, masjid, pihara, dan sebagainya. Nah, saya sepertinya suka sekali juga misalnya teman-teman DB73 ini juga punya kira-kira apa yang mau dilakukan buat bangsa dan negara kita. Sekecil apapun juga yang kita lakukan itu, itu sangat berarti. Jadi, cobalah teman-teman kita mau kasih sumbangan pemikiran, kira-kira apa yang kita bisa lakukan buat bangsa dan negara kita sebagai warga negara. Nggak usah hal yang besar, hal-hal yang kecil aja, kita mulai. Untuk itu, Hengki, bisa silahkan. Silahkan, Hengki. Supaya lebih mengerti, itu kita mau bertanya, Pak Steffi, apa yang diuraikan itu bagus-bagus sekali. Dan yang dikerjakan itu mulia. Cuma ada saat yang kita ingin tanya. Tapi sebelumnya, tentang seks bebas, itu di luar Indonesia juga, kalau kita nonton YouTube atau apa-apa rawancara, salah satu negara, dan itu aja itu Jepang, Eropa, Amerika. Jepang itu, ternyata, kalau so SMP, so kasih bebas, bisa menginap asal suka sama suka, yang penting, jangan hamil. Jadi, ada perbedaan. Tapi itu orang, nggak tahu nanti, care bagaimana untuk yang di luar. Cuma kita ingin tanya ke Steffi, tadi kan katanya, berkunjung ke, sampai ke pesantren, dan lain-lain. Jadi artinya, bukan hanya ke, kelompok Kristen. Apakah kelompok yang dibuat Steffi itu, hanya, terdiri dari anggota-anggota orang Kristen, atau campur, ada orang Muslim juga, sehingga bisa masuk sampai ke, di luar Kristen. Kita ingin tahu aja. Terima kasih. Terima kasih, Yeng. Pertanyaannya yang bagus banget. Sebenarnya, yang tim pro-life Indonesia-nya itu, benar-benar, orang Kristen di dalamnya. Cuma kita gaulnya supel, dengan orang-orang yang non-Kristen juga. Dan waktu satu waktu, ada orang non-Kristen ini, dia tanya, dok, kita ikut pas dokter lagi kasih edukasi, atau ceramah, tentang, tentang, apa namanya, seks bebas, anti-seks bebas, atau anti-narkoba, anti-aborsi, dan sebagainya, gitu, bolehkah kita ikut dengar? Sebenarnya sih, presentasinya agak-agak, bahasa Kristen ya, gitu ya, tapi saya bilang, kita kasih tahu yang jujur, itu kayak begini, 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 agak Kristen, dan sebagainya. Gak apa-apa, kita mau tahu, soalnya kan, kita sama-sama ingin care, terhadap, pemuda-pemudi Indonesia, yang adalah generasi penerus. Akhirnya mereka ikut, satu waktu, kita bicara di UPH, terus, mereka ikut, gitu, mereka ikut dengar, terus bilang, dok, boleh enggak? Bicara juga di pesantren kami. Kayak begitu. Dan itu juga akhirnya kita diundang ke provinsi-provinsi, gitu ya, makanya kan dulu selalu tahu, waktu sebelum COVID, sering tiba-tiba udah di mana, di mana, di mana, di mana, akhirnya dari, cuma di Jakarta, jadinya dipanggil kemana, kemana, sampai ke Jayapura, sampai ke Sorong, sampai ke mana aja, gitu. santren, enggak banyak santren yang akan panggil kita, gitu. Tetapi, ada satu dua, yang, yang, Tapi, banyak kita masuk di, sekolah-sekolah negeri. Nah, di sekolah negeri itu, campur. Campur juga, jadi ada guru-guru muslim, guru-guru apa aja, gitu. mereka ikut denger, dan selalu mereka bilang, aduh, ini yang kami butuhkan, pendidikan seperti ini, hidup banget, dan benar-benar, datang dari, orang medis yang ngerti, dan juga, ada nilai-nilai tentang kehidupan, yang, saya enggak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tapi ada kuasa Tuhan bekerja, sehingga juga membuka, mata hati, mata rohaninya. Seperti itu. Terima kasih, Untung, enggak ada risiko ya, walaupun, kecil kunjungan, ke mereka, tapi kadang-kadang yang, kelompok-kelompok ekstrim, kan dia, manfaatkan lainnya, saya kira dengan doa, kan, tidak akan masalah. Terima kasih. Terima kasih. ya, 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 it's okay, it's okay, Stevie, Stevie, saya habis, oh iya, kita pikir, memang sebenarnya, hati itu, dadik, duk, astaga, kita masuk di sarang mana nih, gitu kan. Karena bisa diplesetkan, bahwa kelompok ini, sengaja, bicara kesehatan, tapi mau mengajak pindah ke Kristen, itu bisa saja begitu. Iya, saya setuju dengan, ya, kita harus hati-hati. Iya, betul, betul. Karena, orang itu kan, banyak sekali dong, cara-cara untuk, maksudnya, sebenarnya, boleh masuk ke dorang, bukan dengan cara yang lebih, boleh dengan cara yang lebih, mungkin lebih, ya, mungkin lebih lembut, tapi lebih, bukan, bukan langsung, straight to the point, begitu, mungkin, yang terlampai sikap, mungkin, tidak ada, bagian sosial, atau apa, itu mungkin, lebih, lebih dari, kalau terlampai berbicara yang, agak, lebih ke arah ke Kristenannya, itu dia hati-hati, jangan, cuman, cuman pesan aja sih, hati-hati, jangan, waktu masuk di pesantren, jelas kita, udah rubah, dia punya, dia punya materi, itu, udah, bahasa kedokteran, jadi, bukan bahasa Kristen lagi, seperti itu, karena kita tujuannya, adalah memperbaiki, cara hidup, dan sebagainya, gitu ya, itu kalau di, kayak model, di pesantren, atau di sekolah negeri, gitu, jadi, jangan cari hal, dan jangan juga, buta-buta gitu, mesti pakai hikmat kan, pakai hikmat akal budi, bijaksana, jadi, nggak tabrak-tabrak gitu, nggak sih, nggak begitu, ya betul sekali, STP, jadi, saya juga, dibikin ya, pelayanan kita, ya, kita tidak pernah pakai simbol-simbol agama, simbol-simbol Kristenan, yang kita tunjukkan adalah, bagaimana kepedulian kita ya, jadi, misalkan kita bantuan sosial, segala macam, nggak ada EBM aja, seperti kita kemarin, saya barusan, beberapa yang lalu, ada kebakaran daerah, daerah Jelambar, ya, kita turun dengan tim, ya, bantu, dan tidak ada sama sekali, untuk, kita, apa, membawa simbol-simbol, keagamaan, dan itu disebutnya, bagaimana, sebetulnya, yang kita tanamkan, ya, kepedulian kita, ya, itu harus kita tunjukkan, jadi, memang, memang kita harus berhikmat, ya, jadi, sama sekali, kita tidak ada simbol-simbol, ya, untuk itu, supaya tidak, acara ini, bisa lebih semangat, ya, jadi, aku mau sampaikan sesuatu, aku, kita mau bilang, pengana sekarang, mau ajar anak, ajar anak sekarang, dan anak-anak, ajar anak, dua, itu lain sekali, itu sangat menarik, dan, kalau kita mau ada, pikiran lagi, kita mau ada anak, saya minta maaf, selfis, itu sangat susah, kan? kita bilang, pengana, Rupa, Steffi berani masuk ke dalam, itu luar biasa, cuma kita mau bilang, semua orang, itu, tujuan hidup, sama, mau hidup lebih baik, supaya kita bisa sukses, kan? Kalau kita mulai dengan itu, mungkin bagus. Soalnya, tidak perlu, agama apa, tapi kalau, mengatakan cerita, maksudnya, itu nilai hidup, tiap orang, mungkin sedikit berbeda-beda, tapi terakhir, Anda ingin memiliki, kehidupan yang baik, kan? Kalau, kalau ada dukungan, dengan lain-lain, ada pertama-tama, masih muda, luar biasa, itu, tidak akan menjadi baik, kan? Jadi, mulai dengan itu, kan? Jadi, maksudnya, waktu orang muda, kebanyakan, orang self-centered, orang liat, mirror, bukan window, kan? Kalau anak muda sekarang, mereka tidak memahami, mereka tidak ingin melakukan itu. Betulnya, orang maunya sekarang, apa baik buat kita, apa yang kita bikin senang, apa yang membuat saya, apa-apa semua, saya, saya, right? Orang mungkin, susah di, so, go through this life, orang dapat lihat mungkin lebih banyak, mungkin window, kalau, believe it right, orang liat itu di luar, apa yang orang boleh bikin, orang punya nilai itu lain, itu dari nilai, nilai hidup, right? Apa dorang punya maksudnya, dorang punya purpose of life, dorang mau bikin apa, kalau nggak punya purpose tinggi, then you have to watch out yourself, jangan-jangan dulu, apa yang mau sekarang, harus ada self-control, including sex life, soal di Amerika sini, terbuka sekali, dorang debate semua, even elementary school, dorang ajar semua itu toleran, itu toleran, including you have to put up video teacher, if they're gay, lesbian, transgender, if they're going to be ajar to adopt, if they're going to be a classmate, dorang be a parent, ito to mother or to father, that's very hard for us, do you get it? dorang sebagai Christian penilai itu lain sekali, but how, in the same time, dorang be a parent, soal di orang toleran, there's a lot to teach, langkali susah, dorang pulang kamari, dorang be pandai, dorang be pandai, see you are very prejudiced, ngana teaching to love people, but then your behavior is different, ngana-mari, susah sekali, jadi tu, mulai dari ajar, di milah dari rumah, angin boleh anggap tu sekolah apa, semua help you, you teach yourself, by living right, mungkin nginak banyak, tapi terakhir dorang, kalau dewasa dorang dapat lihat tulia, mungkin dorang banyak-banyak harder, up and down dorang be life, but at the end, dorang lihat dorang tua, how they live their life, maksudnya, dari diri sendiri dulu lah, hidup betul, kalau, kasih dorang itu DP, maksudnya, goal dorang be life, ngana mau jadi apa, jadi kalau ngana mau jadi apa, itu they surprise for everything, you have to be, you have to live right, betul, sama itu, soalnya anak-anak muda, dorang be value, you cannot just impose, impose karena be value for them, they're not, kita minggu lalu, dapat bawa tapi anak-anak perempuan, bisa dari perempuan tamang, itu cosmetic surgery, okay, pilih apapun itu, dia membuat advertisement, di dalam situ, ada alternaturnya membuat advertisement, there's two very young, probably 20 umur 20-an lebih, anak-anak perempuan, fasung sekali, but they never have enough, yeah, maksudnya enough apa, dorang maunya lebih cantik, lebih cinta, and I look at them, and say, why you want to do that, you're so young and pretty, then what, it's sama dengan minum sandu, it's addiction, after you do it once, you're gonna keep doing it, keep doing it, because you're never gonna be as pretty as yesterday, so it's there, you have to remember that, yes, that's what they're all doing, then when I saw it, oh my god, is that what you're doing, what you're doing, it's not that doy, it's not that doy, but you're so young, because in the day of baking, 3 months later, you have to come back, and when you're in the face, you're not the same, so it's hard to teach them, the right value, but my point is, but you have to start, you cannot give up, so you're not the same, we just have to do our best, you have to teach them to look for, window, not as the mirror, yeah, yeah, kita so lihat, ini si Techie, so, daripada dia bengong, dia mikir, ha, 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 Anda sambil dengar-dengar, bagus-bagus tuh udah sampaikan Jadi program-programnya 5W teking anak Ya Aduh Minum kopi dulu, gue yang kopi dulu Ril suruh menyanyi, nampak Ril supaya nggak tersono dia Itu belum ada luar ke susu Mana Moe? Moe, Moe, ada Moe, ada Moe, ada Moe, jangan hilang untuk bandera Moe, tapi su bandera kecil Su bandera kecil ya Teki dulu Ada babu ungkus Ya oke, Teki Apa pengalamannya ini? Apalah kita mau cari pengalaman, tuh Pengalaman so banyak yang itu Cuma oke Di balik papan juga ada bikin apa Kita di balik papan mau bikin takut Tapi nyari yang takut Malah kita yang takut pe-corona Oke, kita lihat Cuma kita lihat cuma kita pe-pasangan penuh Steffi Program itu bagus sekali Steffi Cuma Steffi hati-hati kalau ngoni masuk di pesantren Steffi Itu dorong deradikalisasi itu belum terlalu jalan Steffi Nah lihat, contoh juga ya Contoh juga itu Torong pe simbol juga kemerdekaan ini Itu dorong banyak konotasi negatif Dorong bilang kalau dibalik itu jadi salib Salib, iya Iya, jadi itu satu tanda Dari hal Bahwa intoleransi itu masih ada Jadi hati-hati kalau dorong pe kata-kata Karena apapun mau bikin baik pada dorong Itu dorong pe kecurigaan itu, itu mau ada kristianisasi Jadi itu selalu dompet curigaan negatif thinking itu Tapi oke lah Torong jangan terbawa dengan Dengan itu segala pemikiran negatif Tersud Itu begitu-begitu Yang penting torong positive thinking Kita selalu berpikir Positive thinking itu Itu selalu torong Satu punya keinginan untuk berbuat kebaikan kepada orang Jadi apapun yang Apapun yang torong mau bikin Nggak perlu mau tunggu kaya Nggak hanya perlu mau tunggu Mau jadi pengusaha sukses Mau jadi konglomerat atau apa Pokoknya Pokoknya torong ingin Satu contoh aja Torong mau tolong orang aja menyeberang jalan aja Itu se-satu perbuatan yang baik Torong juga mau kasih tips Tio tuh Apa Tips Tio tuh Tukang-tukang parkir liar itu Iya, betul sekali itu dia Jangan pelit, jangan pelit lah Nah, berapa sih itu nilai 2 ribu, 3 ribu, 5 ribu Kasih juga pada dorong Karena dorong untuk butuh Untuk keluarga Iya, makasih ya Iya Begitupun torong kalau mau belanja Kita se-satu kebiasaan Yang kita dengan metua Kalau mau belanja Kalau orang-orang yang di pinggir jalan Bawa warung apa segala Sudah juga jambat gue tawarin dorong Dorong mau minta berapa Bayar Kasih juga Kasih juga Karena dorong tahu dorong untuk butuh Jadi itu begitu Torong sempat pikir So omur-umur begini Torong pebakin negara itu Sudah mungkin Masih ada Boleh torong kembangkan Kalau korang nyaman Pikir begitu Stefi Kita yang mau ada di Balipapan Kita lebih Sona nyaman itu Di Jakarta Dengan metua Lebih sona nyaman Tapi Karena ada yang Minta bantuan Pak kita Tolong dokter Teki Kita sini sudah kewalahan Rumah sati Semua kolaps Kenapa ini Covid So bikin torong Mau jadi Minus Nah dengan begitu Kita bilang Covid banyak Iya loh Torong baginya Ya ampun Maitu Tuhan sampai bilang Anda mencari apa disana Kita bilang sudah Kalau orang minta bantuan Torong datang Jadi kita Kita datang kesini Dengan segala resiko Sebenarnya Maitu Tuhan Makanya itu Kita pikir positif Masa sih Kalau kita datang begini Kalau kita mau terbiar Yang penting Kita mau jaga diri Makanya kita Libur ampah hari ini Kita ya pergi mana-mana Kita cuma di kamar Pasang makan di hotel Nggak liat-liat di jandela Sudah Jok Nah ini mungkin Teki Teki isi apa Selama di dalam kamar Teki isi apa Kemudian Teki isi Isi puluh Isi puluh Jandela apa Nggak nanti Jandela Jandela Mereka pemandangan Jok Kebetulan Tapi Jandela Menghadap laut Menghadap laut Sudah Jok Itu yang Teki tinggi Ngomong Ini Henggi Terusnya Tata orang lagi Teki Tapi kadang-kadang Tata orang Bikin orang marah Juga Satu Satu Seperti ini Dia juga Pikin segala macam Henggi Tahu diri Jok Tahu diri Jok Tahu diri Jok Tahu diri Jok Tahu jambah paksa Jangan jambah paksa Jangan jambah paksa Jangan kena Kena Apa Kena apa Tapi kalau itu Beban Jadi tempat pikir Bagi itu Jok Kita Kebetulan Kita disini Dapat Buktinya Kita disini Karena mau Tiga bulan Jadi Teman itu Boss hotel Yang punya pemilik Dia kasih fasilitas Dia kasih wifi Dia pakai sendiri Dia kasih ganti Televisi Dia kasih Netflix Ya sudah Itu Syukurin aja Jadi kita nikmati Sendiri Kamar ada Hiburan terus Mereka Bertelepon Berta tawa Apa segala Berjam-jam Yang masalah Dengan itu Begitu Dia kasih Apanya Anda Tekinya Anda Jelas Betul Dia kasih Wife Apa Naginya Wife Tersedia Wife Tersedia Serius Kita konser Tahu Hati Bukan Tidak Kita kasih Tahu Dia Tumata Sepuluh Watt Sekarang Sepuluh Watt Tersedia Wife Oh Begitu Itu aja Itu Wife Itu Begitu Wife Wife Bawa Corona Kalau begitu Begitu Hilang Teki pemangan Toto Tumat Bagi itu Dorong Bawa Corona Kalau begitu Yang penting Nanti Teki pulang Setelah 3 bulan 3 bulan lagi ya Dia jadi Apa Honeymoon lagi ya Bukan Tumat bayang Naik 2 kilo Itu Itu Tumat Bagi itu Kenapa Ya Coba gitu Itu lah Torang Torang Seumur Bagi ini Terlalu Kesempatan Di Mau Baku Baku Batu Tiap Hari Kita Cuma Kita Tiap Hari Kita Pilih Rumah Saki Tapi Cuma Sebentar Bagi Balik Ulang Kitab Jadi Bagi Ini Jadi Itu Ramu Se Gondrum Terни Se Gondrum Biar kalau binarah semua cari cap tikus ini indomarket juga kecil yang di hotel kan banyak orang sebentar iqo keluar yang penting kan tapi hotel ini aman loh di muka rumah sakit aman loh bukan anda bilang mau cari sesuatu di apa martmok gitu kalau supermarket kan banyak orang oh anda anda alfa mart ada di kira-kira tapi harus berjalan kaki sekitar 500 meter itu boleh pakai gosok itu ga usah kalau alfa mart boleh lah tingginya olahraga nanti di jalan-jalan jangan terlalu steril nanti yang penting orang olahraga asal jangan rupa hengky bilang olahraba kalau olahraba lain lagi ceky ini tanya serius kalau anda naik turung lift ini di lantai berapa kamar lantai samilang karena naik turung lift kan di lift itu banyak orang tekan-tekan itu anda pakai apa pakai cawan tangan atau gimana ini pakai yang penting yang penting kita kalau ada begitu air sanitizer ada di tas habis habis itu habis itu habis pulang dari rumah sakit langsung mandi air panas jadi secocok yang ya oke thank you jadi begitu lah itu penghidupan jadi terlalu dikasih ketempatan terlalu berjaga-jaga dan cuma pasan-pasan stevie itu karena yang terlalu paling takut stevie itu itu orang-orang yang yang masih betul-betul radikal apapun yang terlalu perbuat hati-hati ngoni jangan sampai diorang hadang di luar jadi simbol-simbol kristianisasi tolong-tolong itu sudah di oh enggak enggak jangan risau iya makasih untuk semua yang menasehati gitu kan kita juga enggak mau langsung pengen mati kan pasti kita ada dia punya teknik khusus sendiri lagi kalau masuk ke tempat-tempat yang bukan kristen full gitu loh kalau yang kristen full itu swasta kristen itu kita bisa buka gitu tetapi kalau udah masuk ke tempat-tempat yang seperti itu kita punya materi khusus gitu loh yang enggak ada bahasa itu yang ada bahasa kedokterannya dan kita bisa berbahasa yang hati-hati tentunya gitu loh dan memang nilai hidup dan dan apa namanya lumayan lumayan masih jauh berbeda deh dengan misalnya ahok di Amerika yang seperti aku ngomong tadi itu semuanya kita memang harus hati-hati karena toleransi itu mesti mesti begitu tinggi dengan segala macam yang kita sama sekali gak cocok di hati pun kita harus hati-hati banget gitu misalnya LGBT dan sebagainya tapi di Indonesia belum sampai segitunya sih walaupun sudah mulai ada gitu muncul-muncul tetapi yang yang kita tahu misalnya dia di sekolah kristen gitu itu kita bisa ngomong lebih belak-belakan di sana walaupun nanti banyak sih yang rantang dan sebagainya gitu ya bayangkan di salah satu sekolah kristen yang lumayan terkenal gitu itu sudah masuk gitu kan yang LGBT-LGBT bahkan mereka bisa foto bersama yang yang siswa perempuan SMA nih maksudnya siswa perempuan dengan perempuan ciuman karena katanya mereka kekasih gitu ya pacaran buruk-buruknya sambil melihat semua begitu itu kira-kira bagaimana kira-kira gimana gitu loh menangkulanginya yang penting yang penting yang penting yang penting LGBT itu dia itu adalah satu kita harus lihat dari dua sisi dalam halnya dia apakah dia itu memang kelainan memang kelainan dari sananya genetiknya dia sebegitu atau dia trend kalau dia trend itu mungkin itu satu yang hal yang diorang mesti itu tercet apa doang bahwa itu tidak betul tapi kalau dia memang genetiknya begitu diorang kasihan dengan diorang itu dia diorang mesti maksudnya mesti ada cara bagaimana untuk diorang bisa diorang juga tuh manusia diorang juga makhluk Tuhan diorang juga percaya diorang anak Tuhan juga diorang itu dia dalam hal ini jadi diorang bukan dosa memang mungkin itu genetiknya diorang itu dia itu yang mesti diorang melihat jadi diorang jangan jangan full blind bahwa bilang itu bukan enggak itu tidak bisa itu dia memang itu memang suatu hal yang aneh yang tidak tidak bisa itu dia tapi diorang mesti lihat dari berbagai macam sisi dalam halnya dia karena memang dengan zamannya sekarang ini dia itu tidak bisa di tidak bisa memang memang sudah sama dengan aku bilang tadi di Amerika dan itu akan sebentar lagi datang ke Indonesia dan itu memang diorang mau bagaimanapun diorang tidak bisa tidak bisa menahan itu dia dan kembali lagi memang itu adalah role model role model di keluarga itu yang harus paling penting itu dia itu yang itu yang itu yang yang betul jadi dengan bicara pun itu tidak akan misalkan tersolusi dalam hal ini dia jadi itu yang itu yang kita kita pernah ikutin kita pernah lihat video dari si siapa yang low lata itu kagul dia feminis transgender transgender pancit pancit ini tapi sebegitu tapi jadi bagaimana kita bikin bagaimana nah itu orang sebagai orang-orang Kristen orang harus menyayangi orang itu dia, mencintai pada orang itu dia, bukan menganggap orang itu betul, betul banget Marina, jadi kita orang bukan datang untuk menghakimi, itu jauh banget deh, enggak ada itu penghakiman karena kita, apa sih kelayakan kita untuk menghakimi orang enggak ada, bukan begitu gitu cuma dari referensi referensi juga, referensi yang kita baca, referensi kedokteran juga, gitu ya dan kita juga minta dari dokter-dokter gitu, ternyata dibuktikan gitu bahwa enggak ada sebenarnya secara genetik karena kalau kita bilang itu jadinya secara genetik berarti kita nyalain Tuhan, gitu loh dan setelah di cek otaknya, otak yang orang yang LGBT dengan orang yang non-LGBT ternyata ini kembar anak kembar, yang satunya LGBT yang satunya enggak, waktu dicek otaknya sama enggak ada kelainan dibilang oh yang misalnya yang LGBT lebih kecil atau selnya lebih kayak begini, kayak begitu jumlahnya cuma segini saya kita potong sebentar itu kan ada klaim fitosyndrom apa selamanya, itu kan mengarah ke ke perempuanan itu dia yang S yang lebih itu dia itu kan ada juga itu dia Marin kalau yang Kleine filter sindrom segala masih bisa dikoreksi secara medis Marina enggak bisa itu dia itu genetik itu tersebut bagi sunak kita kita lebih condong ke Marina karena orang di tanaman seperti pala pala itu ada jantan murni ada betina murni ada penung kasih nama ini kebetulan kita ada kasih nama Hermaprodit tapi bukan Hermaprodit kalau Hermaprodit satu bunga laki-laki perempuan tapi ini pohon pala ada di bunga laki-laki bunga perempuan terpisah dan sudah diperiksa kromosomnya jadi seperti kalau manusia XA dia itu ada XA atau XAA seperti itu jadi jantannya lebih menonjol atau betinanya lebih menonjol kalau sampai ke kromosomnya ada step tapi kita tahu di manusia bisa saja kalau tanaman ya sudah mungkin kita potong tapi kalau orang kan kalau mau di kasih hati itu begitu ini ya ya ada kita nggak tahu ada makhluk Tuhan kalau ada makhluk Tuhan sorry guys hey you know what Anggi Marina kita bisa kasih rupanya kita kan ini diskusi ya kita kan ini diskusi diskusi mana yang harus kasih bicara ini harus harus kasih bicara ini ya Ahok atau eh Ahok dulu Ahok dulu silahkan Ahok Ahok tunggu tunggu kita mau kita bilang sorry dulu kita bilang sorry dulu kalau kita moderator kita maaf tidak pernah ahok dulu Ahok dulu Ahok kasih kesempatan dia selesaikan dulu sorry ini topik ini sangat kontroversial jadi tidak bagus tapi Anda harus ingat ini orang-orang di luar di luar pagar kalau Anda di dalam pagar maksudnya ada pengadilan keluarga teman yang dekat sekali dengan ada masalah itu bagaimana Anda akan melakukannya itu itu yang terlalu mungkin kita harus berhenti diskusi karena itu sangat kontroversial dan Anda tahu apa itu tidak benar atau salah itu di mana Anda betul itu pada oke kalau kita dikat aja dikat aja ya oke dikat ya jadi oke supaya kita kembali ke fokus lagi teki teki mohon-mohon jangan teki marah lepek kita ayo teki supaya kembali lagi ke fokus kita ya ya teki ya tidak apa-apa katanya kan berbeda boleh tadi kan bilang berbedaan kan boleh ya ini ini kebetulan kita sharing sedikit ada terkait tadi dengan dengan diskusi tadi itu memang sekarang mungkin kita baru baru Jumat lalu ya kita ada ada konsultasi dengan teman dari dokter Shashmia dari Pakistan di apa di itu kita ada ke dompe dompe namanya epigenetik dan itu sebenarnya sekarang di Amerika lagi berkembang itu mengenai rekese genetik jadi hal-hal yang menyangkut seperti itu karena canggih topnya itu lagi penelitian mereka bagaimana genetik itu bisa dirubah oleh mereka baik telomernya baik kromosomnya baik apa segala itu itu bisa dirubah karena penelitian mereka itu sudah sangat-sangat bagus sekali cuma sayangnya orang di Indonesia hampir-hampirnya ada orang dokter yang mau mendalami mengenai genetik ini susahnya disini mengenai penelitian karena ini bukan sumber-sumber-sumber ini tetapi ilmu yang tidak menarik sebenarnya tetapi sebenarnya menarik yang ada depedois ya ada depedois ya mungkin mungkin juga sebenarnya ada tapi tapi begini ilmu ini kan agak-agak kurang kita kebetulan waktu dengar begitu menyadari memang ilmu ini tingkat tinggi yang boleh sembarangan karena dorang dorang itu berkembangnya begini sampai dorang bisa ada soada mesin yang dalam uji coba jadi mereka belum boleh ukur korong beginetik kira-kira saki apa karena ada nomor-nomornya yang bakal ini dan kemudian bisa diubah bisa diubah gen keberapa gen keberapa itu bisa diubah dan itu mereka bisa kalau gen manusia kalau gen manusia kan memang hampir selesai dipetakan kalau dipetakan begitu jadi garis keturunnya misalnya CA ovarium dia ada nomor berapa gen nomor berapa yang akan dibawa terus oleh keluarga mereka itu nanti bisa diubah oleh mereka untuk menjadi supaya generasi berikut tidak kena itu berkembangnya sampai ke situ jadi hipertensi misalnya penyakit jantung itu bisa bisa diubah oleh mereka sehingga generasi berikut itu akan jauh lebih baik nah ini lagi berkembang dan mereka yang kita kaget itu mereka ada mesin yang bisa kira-kira menentukan umur kita sampai keberapa mereka bisa hitung tapi ini kan nanti satu waktu akan ditentang karena ini melanggar kekuasaan Tuhan tapi ya itu itulah yang ilmu berkembang yang mereka sangat hati-hati sekali dengan itu jadi kita sempat bertanya apakah ini tidak melanggar ketentuan Tuhan yang mereka bilang ya ini kan kita bisa bicara saintifik kalau untuk kebaikan ya saintifik kalau kita udah tahu umur kita misalnya bakal finish di misalnya 70 why not kita tidak ada usaha untuk bagaimana memutuskan rantai ini supaya kita bisa lebih kita mau perbaiki sebelum terlambat oh boleh juga kita bikin positif juga kalau di situ jadi itulah perkembangan saran saya ke Sevi Sevi begini Sevi melihat situasi seperti itu ini kelihatannya karena pengaruh lingkungan Sevi jadi sasaran Sevi mungkin dan teman-teman mungkin jangan hanya kepada anak-anak muda aja karena itu letaknya awalnya itu dari pendidikan di rumah jadi pergaulan mereka jadi orang tua pun sekali-sekali diundang untuk dilakukan transfer knowledge kepada mereka knowledge kepada mereka supaya mereka pun bisa membantu untuk mengawasi dan mendiri anak-anaknya jangan hanya main HP terus jangan main HP terus jadi itu anak-anak itu juga harus lihat contohnya narkoba mereka tidak waspada anak-anak itu sudah diam di kamar cuma mau main game cuma mau apa apa segala mana orang tua cuma main HP mana tahu kalau anaknya sudah narkoba nanti kalau tahu sudah terlalu jadi itu kita pikir ya sudah salah satu super sepi ya jangan cuma cari anak mudanya daripada itu orang tuanya pun sekali-sekali diundang untuk diberi penjelasan thank you oke kita kasih kesempatan dan ini kita tahu tadi tentang yang teki tadi yang mengenai tadi itu dia yang teki yang saya tahu itu dia sebenarnya itu paling bermanfaat sekali salah satu pada orang dengan talassemia di Indonesia sini kan talassemia itu tinggi sekali betul betul nah itu kan kalau kalau talassemia kita analisa kromosomnya nah misalnya kawing bagaimana dia kawin nah kalau mau kawin itu dia kalau dia kawin seada tingkatan yang lebih tinggi ke arah genetiknya dimana kita bikin jin terapi apa sih kita ganti dpg-nya itu dia tapi belum sampai di Indonesia belum bisa Singapur sudah bisa itu dia jadi dia ganti dari masih dari dari telur itu dia ganti dpg-nya supaya namanya jin terapi namanya itu dia masih di embryo dia sudah ganti kalau dari sisi genetik pun sekarang ada analisa tentang farmako genetik misalnya contoh misalnya kita cocok dengan obat apa seorang harus susah dengan telur pg-nya itu dia juga itu yang salah satu keuntungan kalau kita belajar tentang genetik-genetik seperti itu oke Marina kita kasih kesempatan ke Rodi yang dari tadi mau ngomong silahkan masih ada Rodi masih kita buka temata ya Rodi turun dua kita meja ada payung kecil sama kan Rodi ada payung kecil Rodi sama Rodi ada payung kecil ya terima kasih bagi saya sih diskusi itu jadi pendengar juga itu adalah hal yang baik tapi ini menarik sekali memang dari apa yang kita dengar masing-masing punya apa pengalaman yang bagus pada malam hari ini ya mungkin saya menambahkan sedikit ya ya sebenarnya memang kalau kita kembali lagi kalau kembali ke topik kalau kembali ke laptop ini kembali ke laptop ya ke topik lah ya kita ini kan sudah 75 tahun merdeka bayangkan itu sebenarnya ya sudah lumayan lama merdeka independen tapi yang jadi pertanyaan memang sekarang maka apa freedom kebebasan itu seiring ini memang jadi selalu jadi ya memang kita sudah merdeka tapi kebebasan memang kenyataan dalam hidup hari-hari memang itu masih jauh dari apa yang kita harapkan dalam segala hal ya kebebasan untuk meluarkan pendapat mungkin untuk apa ya agama atau kepercayaan satu dan lain-lain memang kenyataan sampai sekarang itu menjadi masih katakanlah belum seperti yang kita harapkan nah memang sekarang juga memang kalau saya mengamati pemerintah sekarang itu prioritas pertama itu memang sekarang adalah ancaman ideologi yang sudah cukup menguat untuk di akhir-akhir ini jadi ancaman untuk ideologi sebenarnya kalau kembali ke program-program pemerintah sekarang sebenarnya ya sebenarnya memang dari pendiri bangsa sudah itu dari zaman kita merdeka sudah bicara masalah nation and character building sebenarnya kan itu dua hal memang yang dasar kita bicara masalah kebangsaan dan pembentukan karakter kalau ini memang betul-betul sejak dulu katakanlah mungkin sampai sekarang kita 75 tahun berjalan dengan baik sebenarnya masalah intoleransi dan lain sebagainya atau ideologi yang muncul lagi sebenarnya itu tidak perlu ada tapi kenyataannya sekarang itu ya memang justru ya pancaroba sebenarnya musim kadang-kadang tenggelam kadang-kadang muncul nah mungkin faktanya kalau kita sekarang lihat khususnya mungkin ya saya bukan membicara politik tapi ini kaitan dengan kehidupan kita hari-hari misalnya sekarang faktanya bukan masalah orang pintar atau mungkin katakanlah masalah pendidikan yang kurang sekarang segala sesuatu kalau misalnya pemiru begitu kan ya orang yang pintar 10% yang 90% kurang-kurang atau dibawa itu tapi yang menang adalah yang suara terbanyak nah yang suara terbanyak yang dipilih itu ya belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan tapi itu adalah kenyataan nah oleh sebab itu mungkin kita kembali kepada hidup kita hari-hari bahwa kenyataan masalah ideologi itu memang katakanlah itu masih tetap ada mungkin sekarang seperti yang sudah disampaikan tadi bagaimana kita memposisikan diri masing-masing kita apalagi kita yang sudah umur-umur ini supaya katakanlah kita tidak terjebak ke hal-hal yang katakanlah mungkin yang bisa membayarkan diri sendiri tapi justru kita bisa mengisi itu nah apa yang sudah disampaikan oleh ya semua teman-teman ini itu sudah bagus dan mungkin saya sedikit men-sharing di dalam posisi saya ya mungkin itu juga kontribusi kita bagaimana mengisi kemerdekaan nah saya kan kebetulan di konsultan nah konsultan ini saya 90% itu government hanya 10% saya nangani untuk swasta nah saya sendiri memposisikan diri bagaimana kita bekerja lebih profesional untuk lebih adil memang itu tidak mudah sih ya mungkin Pak apakah terampai tamang ini Henki itu tahu betul ya bagaimana kita masuk untuk mau jujur itu tidak tidak mudah tapi itu sampai saat ini saya katakanlah tidak orang menado bilang tidak pasiu-pastiu kita coba upaya-upaya terus berjalan supaya apa yang kita lakukan paling tidak ya berkenan di mata Tuhan walaupun itu memang tidak mudah mungkin saya tidak usah cerita lebih detail tapi intinya kalau saya lihat juga disitu bahwa pada akhirnya memang kalau kita bekerja dengan niat baik niat yang jujur itu ujung-ujungnya pertolongan Tuhan memang selalu ada dan hadir disana itu mungkin yang saya alami begitu juga sangat setuju Rodi itu sangat setuju setuju dalam persoalan kita hari-hari membimbing anak cucu dan lain sebagainya ya mungkin kita sih waktu juga jadi persoalan disitu untuk tiap kita hari-hari untuk keluarga tapi apa yang saya alami adalah dengan kita membawa doa itu ternyata Tuhan itu bekerja jadi sebenarnya tidak harus kita melakukan itu semuanya tapi dengan disiplin kita tahu permasalahan dan menyerahkan itu semua ke tangan Tuhan itulah sebenarnya salah satu cara yang bisa baru-baru ini saya dapat kesaksian juga apa ya katakanlah kawan kita dia anak-anaknya semua sekolah di Amerika kebetulan memang dia juga disini ya katakanlah mereka hanya berdua suami istri disini mereka juga sering koordinasi bagaimana persoalan Tuhan terhadapi tapi orang tuanya ini selalu bawa dalam doa dan memang kuasa Tuhan ternyata juga bekerja disana dan ya katakanlah persoalan-persoalan itu satu demi satu itu bisa teratasi ya barangkali mungkin itu ya jadi summary-nya saya mungkin sekali lagi sampaikan bahwa persoalan bangsa dan negara ini belum selesai sama masalah ideologi dan memang harus kita terima kita gak usah sakit hati untuk hal-hal seperti itu dan yang kedua bagaimana kita memposisikan diri mengisi kemerdekaan ini berbuat setuju tadi ya sekecil apapun seperti Moe tadi hadir ada yang meninggal itu juga suatu poin yang luar biasa menurut saya mungkin yang kata kuncinya kita memang harus lebih banyak berdoa berserah kepada Tuhan karena kuasa Tuhan itu bisa merobah segala sesuatu menjadi yang baik di mata Tuhan dan juga ada suatu sukacita bagi kita itu Jom ya thank you Rodi ya sekarang sebelum nanti thank you Marina dulu silahkan Marina kita mungkin entah ya kita mau kasih kita share juga kita soalnya bingung kita mau share apa ceritanya mau share apa kita mau share tentang dari Kahliri Gibran tunggu-tunggu enggak mau share screen ya entah kita jadiin karena ngomong dulu nanti kita buka dulu Dhani mesti buka dulu ya ya sudah sudah silahkan mungkin ada aneh ya mungkin ada aneh tapi kita coba ya kita senang sekali dengan Kahlil Gibran kalau soalnya kita senang sekali dengan Kahlil Gibran saat kita lulus di dokter terampirektor baca tentang tentang Kahlil Gibran ini dia kita kita kahlil ya Marina kasih live show supaya kita baca kasih bisa boleh kalian enggak sudah paham baca enggak langsung share share pakai kacamata ini dia kita paham betul ini dia kita baca ya kita baca ya oke ini so live ini so sudah 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 ya ini kita rasa tepat sekali kita baca ini dia dalam terampir hari kemerdekaan untuk terampir persahabatan oke oke sahabat adalah pemenuhan kebutuhan jiwa dia dialah ladang hati yang ditaburi dengan kasih dan dituai dengan penuh rasa terima kasih sahabat adalah naungan sejuk ketuduhan hati dan api unggun kehangatan jiwa karena akan dihampiri kalah hati gersang kelaparan dan dicari saat jiwa mendambak kedamaian ketika ia menyampaikan pendapat kalbu tak kuasa menghadang dengan bisikan kata tidak dan tak pernah khawatir untuk menyembunyikan kata ya bila mana dia terdiam tanpa kata hati senantiasa mencari rahasianya dalam persahabatan yang tanpa kata segala fikiran hasrat dan keinginan terangkum bersama menyimpan keutuhan dengan kegembiraan tiada terkirakan ketika tiba saatnya perpisahan janganlah ada duka sebab yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin akan tampak lebih cemberlang dari kejauhan seperti gunung yang nampak lebih agung dari padang dan ngarai lenyapkan maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya roh kejiwaan karena cinta berpamri yang mencari sesuatu di luar jangkauan misterinya bukanlah cinta tetapi sebuah jaring yang ditebarkan ke udara hanya menangkap kekosongan semata persambahkanlah yang terindah bagi persahabatan jika dia harus tahu musim surutmu biarlah dia mengenali pula musim pasangmu karena persahabatan kan kehilangan makna jika mencarinya sekedar bersama guna membunuh waktu carilah ia untuk bersama menghidupkan sama waktu sahabatkan mengisi kekuranganmu bukan mengisi kekosonganmu dalam manusia persahabatan biarkanlah ada tawa kegirangan berbagi duka dan kesenangan karena dalam rintik lembut embun hati manusia menghidup pajar yang terbangun dan kesegaran gairah kehidupan persahabatan oleh kahlir jibran mantap mantap oke jadi dari situ orang tahu makna persahabatan itu jadi orang harus tahu di saat orang susah orang bertemang di saat orang gembira orang bertemang orang tidak mencari untung dalam persahabatan itulah persahabatannya boleh mau tanya boleh mau tanya Pak Marina Marina apa di beda sahabat dan teman sahabat lebih akrab daripada teman sahabat kita pernah tahu kita pernah ada yang membahas mengenai teman teman itu semua teman tapi sahabat belum tentu orang disini bukan disitu ini berapa orang torang sembilan torang sembilan ini berteman atau bersahabat bersahabat mudah-mudahan mudah-mudahan di Don Bosco berteman atau bersahabat sorry Don Bosco ada yang berteman ada yang bersahabat nanti nanti oke nanti kalau mau bahas tentang sahabat dan teman itu memang ini ya tapi intinya bahwa kalau teman itu kalau sahabat itu dalam suka dan duka ya itu namanya sahabat dalam dalam duka dan suka kalau teman kalau kita lagi banyak duit itu teman begitu kita kita gak punya duit kita ditendam kita udah mau kita udah mau kuncin yang itu kalau dikasih kesempatan Dhani kok bisa dibawa Marina Tuhan yang suruh berarti Pemarina iya sekarang punya kesempatan sekarang oke kita gak mau panjang-panjang ringkas-ringkas pertama tentu sesuai kita bidang kita di bidang pertanian tadi ditugaskan host apa mengisi di lihat sebenarnya kan so pensiun kita ulang lagi tapi ini masih panjang tambah 5 tahun nanti sampai 2025 Februari kan jadi jadi intinya ini dari 18 Maret cuma satu kali kita di kantor karena mau bikin fingerprinting mesin baru hanya itu yang lain cuma PKTM Apotik dan Indomaret kalau ke supermarket besar belum berani apa yang diisi di rumah ya sesuai bidang kita peneliti terutama kita bikin tulisan publikasi baik nasional maupun untuk internasional orang baca ya sepuluh orang bisa apa dapat sesuatu di situ untuk bisa diterapkan lalu dalam seminar-seminar ya webinar itu sering aktif ikut baik sebagai moderator sebagai narasumber sebagai peserta untuk sharing termasuk ada grup karena kita di Palma khususnya kelapa jadi kita ada grup kelapa yang masuk di situ ada teman SMA satu-satunya bun walaupun dia tidak pernah komen tidak juga komen tidak juga baca lalu di situ orang bisa bertanya macam-macam karena situ yang profesi ikut bukan hanya peneliti bukan hanya pegawai negeri ada swasta ada industri kelapa ada petani ada kelompok organisasi macam-macam dan macam-macam tujuan orang masuk juga di situ tapi kita sebagai admin dan beberapa orang orang tegakkan 95% hanya boleh bicara tentang kelapa kalau ada lawak atau lagu-lagu sedikit-sedikit 5% boleh tetapi berani bicara sara dan politik akan diautkan dari grup seperti itu jadi ya banyak yang telepon kemarin mau suruh pergi di lu untuk sagu ada yang ke Bengkulu kalau apa saya bilang kita belum berani kasih juga yang muda-muda kasih yang tua-tua aku merupakan Teki bilang kan dan Teki dokter lebih mengerti dia takut-takut jadi itu sumbangan di hari-hari kemudian sedikit mengenai ekonomi nasional kita tidak tahu secara global tetapi di bidang pertanian masih ada positif walaupun sedikit untuk pertumbuhan ekonomi khusus kita masuk ke komoditi yang kita tangani 30 tahun kelapa ini kasihan ini petani-petani jadi secara garis besar kita mau sampaikan kelapa ini sekarang kita orang sebenarnya nomor satu luasnya kelapa itu ada hampir 12 juta hektare dan Indonesia itu punya hampir 3,6 juta di bawah itu Filipina lalu ada India Sri Lanka tetapi orang kala di ekspor untuk produk-produk hilirnya sehingga petani itu yang 98% perkubunan rakyat jadi beda dengan itu sawit sawit itu kan banyak konglomerat itu kesian tanahnya yang hanya 1-2 hektare tergantung kepada hijau dan kulak di tingkat desa dan kecamatan jadi berpinyam terus kelapa masih di atas untuk angka doi untuk dompet anak sakit atau semacam-macam dompet kepentingan jadi selalu harga kelapa itu ditekan teman-teman sahabat-sahabat ya sahabat-sahabat bisa apa ya bayangkan 2 hektare itu kalau kelapa bagus di tingkat petani hanya 4 ton kalau dia harga 5 ribu itu dia hanya dapat berapa kali 5 ribu kali apa 2 ton hanya sekitar 10 jutaan kong potong dipongkos kerja kadang-kadang 50% 1 tahun dia hanya punya 5 juta bayangkan mau hidup 1 tahun mau kasih bagaimana itu pendidikan anak-anak so beda untuk orang-orang tua saya tidak tahu kalau di antara sahabat-sahabat dulu ada orang tua yang kasih sekolah jadi dokter kasih jadi serjana apa jadi pengusaha dari usaha kelapa jadi itu yang orang pikirkan ada solusi yaitu sebenarnya kelapa ini kan tree of life jadi bermacam-macam produk itu laku dan sekarang lagi trending karena terkait dengan isu kesehatan sebagai pangan dan energi terutama di tempat ahok juga banyak sekali kelapa tapi Thailand yang kuasai di sana kalau masuk di supermarket pasti produk Thailand yang di itu harusnya industri kelapa dalam negeri ini yang suasana ini punya invest mereka kerjasama kemitraan tapi itu sampai sekarang terus terang belum jalan jadi petani hanya tergantung kopra yang harganya fluktuasi terus nah itu kedua terakhir ini kita sampaikan ini minta maaf dulu jangan tidak tahu kalau mau sampai di luar sembilan orang ini tapi kalau ada manfaat kita mau sampaikan terkait kebetulan Marina sampaikan tentang sahabat dan teman terus terang walaupun mereka tidak sempat bukan suruh saya kita sampaikan tetapi selama ini orang suka diskusi kok teman-teman SMA ini cara melakukan teman sampai sekarang mereka semua tua-tua masih ada tak sisa-sisa seperti itu kita tidak usah kita uraikan secara rinci dan kadang-kadang di grup itu memang kita tahu tadi Sodi bilang perbedaan itu sulit dan kita juga sedikit-sedikit belajar genetika kita tahu kalau Sogen itu agak susah dibedakan jadi dalam hal ini kadang-kadang akhirnya terang diam katanya silent is gold badian just supayanya tak salah tapi apakah seperti itu itu kan so bukan berteman atau bersahabat jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri sebenarnya saya tahu semua yang disini termasuk Pahambali kok kalau ini muncul cepat sekali kata-kata manis dan banyak sambutan kalau ini dan banyak pengalaman kita tidak mau cuma siapa-siapa dan itu sampai sudah keluar dari grup kenapa kita harus begitu itu sampai kita tanya orang ini berteman atau bersahabat terima kasih mata kita semua terlalu panjang lebar terima kasih itu namanya namanya hengki so buka samua itu sampai calana itu eh porno oh porno itu cuma buka calana calana apa bukan calana popol nah begini begini moik ya kalau kalau masih bagus dia juga bagusnya lupa dipecara tapi rata-rata orang bukan hanya grup dan bos kalau di grup-grup lain dia salah atau tidak kalau orang rupa kritik di muka umum marah itu orang kalau kecuali dia pihak hati baja ada yang sampai keluar itu bukan bukan cuma di grup terakhir keilmuan dan lain-lain sampai bakalai betul kita bilang kita pihak grup ada 20 lebih makasih makasih dipecara bagaimana kalau kita curiga sama teki tadi dia bilang lapas itu celana ya itu teki 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 seotau pura-pura teki karena 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 dan kita kita bukan sebetul kita buka semua tapi kita tidak patah lanjang dong kita orang transparan kenapa banyak teman lain diam terus dan kita tahu dia punya bahan tapi kita tidak usah berumur mereka nanti muncul ada yang hari jadi ada yang rib dan lain-lain begitu jadi apakah teman atau sahabat jawab sendiri terima kasih terima kasih terima kasih Pak Anak di anjing di anjing di kelompok anjing itu ada hukum alam ada jadi dp alfa di situ dp alfa itu apa dp alfa jadi kalau dia muncul semua badi yang semua alfa bagi apa nah di manusia kadang-kadang ada begitu juga manusia sebenarnya ada sisi ada sisi datangan juga jadi orang maklumkan saja kalau begitu jadi artinya sekarang kita pernah tadi kan kita tahu mana sahabat kita tidak usah bicara kita tahu mana-mana sahabat mana teman dalam halnya dia itu tidak dan memang Marina itu perbedaannya tidak mau hilang sifat mau isu tertawa biar dia akan tertawa terus dan itu memang diciri khas jadi kita harus terima kita kita kira malam ini banyak banyak bermanfaat masih ada masih ada real real masih ada real gak ada cuman monitor aja real so kilometer so nol sampai di rumah real bukan jangan menyanyi sadiki supaya sahabat-sahabat terhibur jangan jangan itu lagu covid lagi corona suara sakit real enak masih monitor ya real ya dia 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 terus terus ya real so ada anak ben anak ben dia lagi siapkan alatnya lagi antar auto dia kasih yang masih di mobil dia oh ya bye-bye jangan 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 kita cuma ada di auto halo halo dia mau bicara dia mau bicara silahkan apa real dia punya apa koneksi gak jalan telek 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 orang juga ada nih cuman nih gak buka kameranya silahkan nih ada monitor ya ada ya silahkan ya boleh 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 kalau kalau bicara real apa sudah jam 10 jam 10 disini kita masih di tomohon oh yaudah yaudah ada di tomohon kita dari Tondano mau pulang menado ini kasihan bye-bye di jalan real hujang enggak hujang enggak 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 oke jadi kita cuma dengar tuh kelapa-kelapa halo kalau kalau kita dengar kelapa betul atau kelapa toto akik punya ya oke teman-teman ya berhubung sudah sudah malam ya menadu sudah jam 10 ya kita akan akhiri sumbiti kita malam hari ini sebelum itu sebelum kita akhiri saya minta Ahok untuk berdoa kita untuk menutup kita acara kita dengan doa Ahok silakan let me let me pray in English okay yeah okay dear Lord Jesus thank you for everything thank you for this valuable time that you make us get together and then sharing everything that matter for our life we we ask you for blessing and your mercy on each one of us with our family and friends so we can live our life with the right value that you bestow to us let us let us count our blessing every day that what we have is more than what we deserve so we can give back and be a light and then be a salt for this work and for our surrounding or people around us so they can basically know that what the purpose of their own life we pray in Jesus name Amen Amen Semuanya terima kasih malam hari ini nanti kita sambung lagi next Zoom berikutnya Thank you Thank you Danny Terima kasih Semuanya Tentu lagi Thank you Thank you Bye 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 Okay Nafi Deni Paham Bali Pendutup 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 Paham Bali Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ternyata Ternyata Murid-murid kita yang dulu 45 tahun lalu Sekarang memang sangat menguasai juga tentang falsafah hidup ini Kita bangga juga ini semua Jadi benar-benar kita belajar terus hidup ini Ternyata kedewasaan seseorang itu bertumbuh berkembang dengan baik sekali tidak yang dulu masih SMA yang masih nakal-nakal anak sekolah kita bangga juga untuk ini Nakal-nakal manis Tadi kita kepada Stevie 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 Sangat menguasai dia kesana kemari sangat menguasai IQ-nya bagus EQ-nya bagus SQ-nya bagus dan AQ-nya bagus Soalnya dia seorang yang selalu bisa menyesuaikan kemana dia hybrid Jadi Semoga kita semua Semoga kita semua baik sehat selalu dan banyak berkat Jadi yang maha kuat Terima kasih Semoga Selamat malam Terima kasih Pak Bali Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you